Macam-macam keseharian yang dilakukan oleh player Genshin Impact. Bangun tidur, drama lagi. Bangun lagi, drama lagi. Dan umum, tidur lagi. Halo cuy, ketemu lagi sama aku, Kaito Takahashi di Bodor Geek. Sebelum mulai, aku pengen ngasih disclaimer terlebih dahulu nih. Jujur, tujuan aku bikin video ini tuh bukannya mau nge-hate. Sebenernya lebih kekasian sih aku sama Genshin. Ngelakuin sesuatu di roasting, gak ngapa-ngapain pun. Rasanya game lain kagak gini-gini amat diperlakukan sama orang lain. Jadi setelah kita diskusi kemarin ya di tab komunitas, dari sini aku bisa ngambil kesimpulan, kenapa sih Genshin Impact tuh banyak dramanya? Sebenci-bencinya orang sama Genshin, secinta-cintanya Nilo sama Kang Udel satu ini. Si kambret menang banyak, anjir. Tetap aja Genshin Impact itu salah satu game yang populer banget coy. Walaupun Genshin bukan game gacha pertama di dunia, tapi Genshin lah yang bisa membawa nama game gacha ke mata dunia coy. Ya, walaupun sempet dikatain plagiat Zelda juga lah waktu awal rilis. Soalnya pada masanya, jarang-jarang loh ada game anime RPG open world, konsepnya gacha, grafiknya bagus banget, udah gitu bisa dimainin di HP lagi. Ya, asal jangan lu mainin aja di Poco X3 Pro, matot nyi rapeng buat nanti ke biar main Genshin mulu. Nah, karena konsep Genshin waktu itu nggak biasa ya? Satu orang iseng nih, nyecip-nyecip, eh lama-lama kok ketagihan. Makanya semakin lama fandomnya Genshin tuh kan semakin gede. Tapi emang sih, ada sebuah peribahasa yang bilang, semakin tinggi suatu pohon, semakin kenceng juga anginnya. Ya, kalau di analogin mah kayak gini ya, semakin besar suatu game, ya semakin beragam juga lah isi fandomnya. Ya kan ada yang waras. Yang nggak waras ya nggak usahnya tanya lagi, macam kelakuan hatersnya si Wawan satu ini. Nggak, lu ada masalah apaan? Sampai kucing jalanan lu siksa cuma gara-gara mirip doang. Ngomongan, lu ada masalah apaan? Ngomong! Iya, gua tau nih Wawan. Udah tampangnya emok, lakuannya emangnya selin. Cuman kalau orang yang masih punya akal sehat nih ya. Nggak suka sama suatu karakter game gacha. Yaudah tinggal nggak usah lu gacha, apa susahnya sih? Nggak perlu sampe lu lampiasin ke binatang yang nggak tau apa-apa kayak gini. Kenal sama Wawan aja kagak? Kenal sama lu? Najis taing! Cek sih kucingnya mah. Mentang-mentang kucing binatang yang lucu, lemat. Terus lu sebagai manusia ngerasa superior. Enak amat gitu ya, main nyiksa gitu aja. Baru udah mati, baru udah lu ngerasain tuh gimana rasanya disiksa balik sama malaikat. Nggak usah dipecut lah disiksanya. Dijijilin teh kucing aja tiap hari orang kayak gini di dalam kuburnya sama malaikat. Satu sisi aku kasian banget sumpah sama Genshin. Cuman mau dikasianin. Dia nya sendiri juga kadang suka ngadi-ngadi kelakuannya. Yang paling gampang aja deh. Misalnya masa Bansos kemarin. Intinya katanya kurang worth lah buat game sebesar Genshin. Walaupun sejujurnya kok masih belum paham ya barometer besar kecilnya Bansos tuh harusnya kayak gimana gitu loh. Nggak boleh lah kita diskusi lah dikomentar lah. Tapi masih lebih parah mana sama disuruh bikin gambar cuman dikasih 20 ribu mora doang. Nggak capek-capek ngegambar mending main lain-lain ketauan. Masih bisa dapet lebih malah. Pantes aja pemainnya disuruh baik-baik bersyukur. Orang gamenya sendiri yang bilang. Kita harus selalu bersyukur. Tidak boleh tidak tahu terima kasih. Mirus banget tolongan nyanyi. Terus yang paling random nih. Nih idenya siapa? Tiba-tiba nih Villette di nerf. Yang wajar lah pada banyak yang ngamuk. Apalagi Sultan-Sultan yang udah pada ngeluarin duit buat channel-nya nih Villette. Ya bukan berarti nih Villette bisa jadi gansi guru channel nggak? Tapi lebih ke ini sih. Ada beberapa tipikal player yang... Kalau ada sebuah karakter yang OP parah nih. Mereka rela spend duit lebih banyak supaya karakter OP itu makin jadi OP lagi. Nanti cuy tipikal kayak gitu. Contohnya kayak siapa? Ya kayak aku ini. Walaupun aku mau ngasih contohnya tuh di HHSR ya. Bukan di Genshin. Kenapa aku bela-belain ngejar Eidolon satunya Ruan Mei. Ngejar LC-nya juga. Padahal karakter limited lain tuh belum tentu aku kejar segininya banget. Karena apa? Ya karena saking OP-nya Ruan Mei. Kayaknya ya dari seluruh karakter HHSR yang udah pernah riran sampai saat ini. Kayaknya cuma Ruan Mei doang deh. Yang sampai sekarang tuh belum kena power clip sama sekali. Itu salah satu contohnya aja ya. Oke balik lagi ke kasusnya Nivellate. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau kesalah boleh lah koreksi di kolom komentar. Jadi di Cina sana ya. Ada aturan juga kalau karakter game baca itu nggak boleh di nerf kalau udah rilis. Soalnya katanya tuh bisa ngerugin konsumen. Ya kalau dipikir-pikir ada benernya juga sih. Para-para sultan tadi jadi ngerasa kayak kena skam gitu. Garga Nivellate sempet di nerf. Cuman yang aku bingung ya. Kenapa divisi Genshin baru kepikiran nge nerf Nivellate tuh sekarang ya? Sepuluh bulan yang lalu tuh mereka ngapain aja. Nggak mungkin lah kesalahan mereka tuh cuman. Dateng kantor, absen, terus main kodok suma. Nggak mungkin lah. Aku yakin mereka semua tuh profesional banget sebenernya. Bisa aja kali Min. Sebenernya divisinya Genshin lagi pada bingung. Gimana cara ngejuang karakter Natlan. Kali aja pas lagi rapat. Aduh ini gimana caranya kita bikin maulana biar laku ya? Nerve Nivellate gak sih? Kayak gampang di mulut lo loh. Ya tapi bersyukurnya ya untungnya aja Nivellate kagak jadi di nerf coy. Udah gitu kita dapet bangsa 10 kali gacha gratis. Mungkin itu salah satu strategi marketing High Hovers kali Min. Makin banyak drama makin dikenal juga jadinya. Ya kalau beneran kayak gitu sih wajar aja dibikin drama mula sama pemainnya. Nah karena gamenya udah kebiasaan jadi samsak roastingan ya. Akhirnya muncullah pahlawan kesiangan yang bernama kaum SJW. Yang kuar-kuar. Apa nih karakter Natlan kok keputihan sih? Padahal Natlan kejar inspirasi dari Amerika Latin. Tuhnya racing-nya. Sampai-sampai mereka pada niat banget gitu. Bikin petisi menolak apa yang dilakuin sama Hoyoverse. Padahal orang Amerika Latinnya sendiri mah sabudateng gitu. Sebelum kuar-kuar minimal nonton Copa Amerika dulu deh. Biar tau betapa beragamnya kultur disana. Jangan bengurus lu tontonin mulu. Wawasa lu kan jadi sempit. Karena udah kedebak banget lah yang kuar-kuar ini sebenernya tuh cuma dari kaum sejauh negara barat laut doang. And the fact is, where is your contribution on this game? Gak malu apa lu kalau main Indonesia? Minimal kalau mau protes tuh kontribusi dulu lah. Mainin dulu gamenya. Dan yang lebih gak ngertinya lagi ku. Voice actor Inggrisnya Gensen juga ikut manas-manasi juga loh. Mereka juga ikut mengecam sama apa yang dilakuin sama Hoyoverse. Jadi cuy kalau kalian mau nyari tutorial, dipecat secara instan, udah berguruh aja sama mereka. Mereka gak sadar kalau voice actor itu gampang banget loh buat digota ganti. Bayangin coba, tiba gak gara-gara masalah beginian doang. Hoyoverse gak mau kerja sama lagi nih sama mereka. Baru dah mereka sadar kalau zaman sekarang nyari kerja tuh makin susah. Udah contohlah kayak voice actor Jepang, Kak Gineko-Neko. Emangnya ada? Misalnya kayak ini voice actornya Aratakito, Takanori Nishikawa. Tiba-tiba dia kuar-kuar. Katanya Oni kok kulitnya kagak merah? Ngapain coba kecape-cape sih Takanori ngurus begituan? Mendingan fokus nyanyi dia yang ada? Kenapa voice actor bahasa lain gak ada yang ikutan protes juga? Ya karena mereka tahu kalau Genshin ini emang game fiksi. Hoyoverse-nya sendiri yang bilang, Tidak kayak game ini. Sejarahnya masih simpang siur. Udah gitu karakternya didikin lagi buat aku pula lagi. Kau tidak punya otak, nah. Oke cuy, di video kali ini special thanks buat Il Fox, Snowlight, ZZZ, ada Pizza Hawaii, Makku Fenty, bapakku Arle Cino. Bang, aku boleh tanya? Ya lu mau nanya apa? Kalau pertanyaannya aja gak gak ada. Yaudah, gue aja yang nanya di Min. Ini petisi boykot Genshin kalau udah ditanda tanganin sama 100 ribu orang lebih nih. Emang gamenya bakal tutup server ya, Min? Mabok kecubung sambil boker. Ya kali Genshin tutup server?